amat ngiris itu juga ya ntar lagi nih lo mak tua udah mau selesai selesai-selesai ini udah lapih bubuknya jadi ngiler pengen cicipin eh ini lo nyang hamil lo nyang idam ya enggak papa toh mak tua iya pernah ngomong sama aku tuh nanti kalo kamu bunting aku yang idam boleh enggak? enggak papa mak tua eh lo jangan sembarangan aja ngomong enak aja kalo iya apa gimana? ya kalo iya kan menandakan kalo aku tuh cinta sama si Atun tapi belintir nanti lo rasain enggak apa enggak apa-apa ini cukup enggak piringnya iya kan piring satu lagi eh iya satu lagi letan jangan aduh enak tenan mak tua ini baru bumbu sip sedap pedesnya terasa makanya siapa dulu dong yang ulek enggak nyengkong lo cinta sama gua dia enggak tahan sama ulekan gua hehehe iya 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 Tun itu tandingin lagi ngidam Tun enggak apa-apa bentar lagi gua lu biasa enggak mau aja deh iya jangan makan sisain nanti udah wajib buat iya iya sabinya ntar bikin lagi kita sedia awas makanin iya iya nah nih rujaknya sedut bumbunya gitu sih mas udah tuh dicicipi dulu enak sih tau enak mau tak makan enak kok coba tau ayo eh eh tadi mentak rujak sekarang muntah-muntah padahal sedap loh maknya orang hidang itu macem-macem mas bentar ya mulai siatun dulu iya muntah lah gedenya iya itu dul emangnya hamil beneran sih sih iya keliatannya segitu dul ya kalo gitu perisa ke dokter deh ya kalo emang hamil bener kan dia mesti hati-hati dong iya rencananya ntar sore mau diajak perisa ke dokter dul iya udah dul cari bang mandra dulu iya deh iya dul kalo ketemu si mandra mau pelan-pelan deh sama dia kesian tuh nyaro dia kalo begini terus iya iya dul kalo bisa sebelum lu nikah mesara udah bebas iya ya dua kali deh iya deh hati-hati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam salam ada lu mau pergi dah iya mau cari bang mandra emangnya mandra kemana mandra kerja ih ada apaan nih gua kesini mau ngundang lah ngundang apaan duduk dulu yuk ga usah deh gua gak lama gua belum muter-muter ngibilangin saudara ayolah bang ngomong bang ngomong hmm begini lah dul sebelumnya abang minta maaf ya karena gak bisa ngebantuin sih dong lamarin orang hehehe kemarin abang udah ngomong sama dul semuanya semua alasannya udah ngomong ya kan dul iya udah dul nyampein kenya iya bang gak apa-apa kok ayah ngerti kita udah minta tolong sama bang Idrus malah semuanya sekarang udah beres ya alhamdulillah deh kalo begitu ya kencang seneng bener-benernya hehehe nah maksud kita dateng kemari nih lah dul kita mau ngundang mungkin si jenap lebih dulu nikahnya dari elu dul maksudnya apa bang iya nih abang ngomongnya si betele-tele kelamaan nih kita berdiri kakeknya pada pegel gini lah dul si jenap mau nikah sama calon lakinya tuh si hendri kedatangan gua kesini gua mau ngundang elu kalo bisa ya lu dateng udah minggu depan ini nih gak bisa ya gak apa-apa yang penting kan gua udah ngasih tau elu lu gak kesalahan iya gak bang iya kok ngedadak cipah bukannya mendadak lah rencananya sih udah lama cuma si jenap baru ngejawab sekarang lamarannya pak pak itu juga permintaan orangtuanya si hendri ibunya kan kena kanker dia mau pergi berobat ke negeri belanda nah habis nikah aja dia mau pergi kesono si jenap mau diajak nah gua aja mau ngikut kapan lagi gua keluar negeri munggu penyabisan orang kaya pak insyaallah jumat minggu depan cuma nikahnya doang lah kalo pestanya ntar nungguin mereka pulang dari belanda undangannya cuma kita-kita aja keluarga yang deket nah kalo bisa lah dateng yah insyaallah bang lu juga dul dateng yah dul insyaallah iya lah gua cuma ngomongin itu aja ayo bang kita pulang gua buru-buru aja belum juga minum lain kali aja deh lah kita masih mau keliling ke rumah saudara-saudara yang lain iya lah ayo bang bener nih yah jangan lupa yah kita ngarepin banget nih pada bisa dateng nih insyaallah assalamualaikum kembala kenapa lu dul? gak apa-apa tuduhan lu yaudah yak 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 Selamat sore mbak. Selamat sore. Benar ini alamatnya Infosity Hena? Iya. Maaf ini ada surat, tolong tanda tangan tanda surat. Terima kasih atas. Terima kasih atas. Assalamualaikum. Dari mana bang? Dari rumah. Selamat apa itu? Panggilan kerja. Jenab diterima di perusahaan Perancis yang waktu itu Jenab lamar, Bang. Selamat, Bang. Ya, kayaknya sih Jenab nggak mungkin bisa kerja di sini. Babe samanya udah ke rumah abang ya? Udah. Karena itu abang kemari mau ngucapin selamat sama Jenab. Makasih. Duduk, Bang. Nggak usah. Abang nggak lama kok. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan rencana perkawinan abang dengan Sarah kan? Nggak ada, Bang. Ini bukan karena abang mau menikah dengan Sarah. Juga bukan karena kamu ingin membahagiakan ibunya Henry. Bukan. Ini benar-benar karena Jenab mencintai Henry, Bang. Bagus. Abang senang dengernya. Abang cuma khawatir. Apa yang kamu lakukan ini hanya karena sesuatu yang mendesak kamu. Maksud abang? Abang mau bicara sama kamu karena abang merasa kamu masih menganggap abang sebagai abang dan saudara. Abang akan merasa salah kalau abang tidak pernah bertanya atau menasihati kamu tentang rencana kamu menikah dengan Henry. Abang senang kalau semua keputusan kamu ini dikarenakan karena kamu ingin dan bahagia. Tapi abang akan merasa bersalah kalau semua keputusan kamu ini karena terpaksa atau melarikan diri dari kekecewaan. Nggak, Bang. Sungguh. Semua keputusan dalam menerima lamaran Henry sudah jahilnya pikirkan matang-matang, Bang. Dan ini bukan pelarian seperti yang abang pikirkan. Ini juga bukan karena rasa kasihan terhadap permintaan ibunya Henry, Bang. Tapi ini karena Jenna benar-benar mencintai Henry kok, Bang. Bagus. Abang senang dengarnya. Abang melihat Henry orang yang baik. Dia pantas menjadi laki-laki yang kamu cintai, kamu miliki. Iya, Bang. Ya sudah, Abang cuma mau ngomong itu aja. Abang pamit. Nanti Abang mau datang ke pernikahan Jenna kan, Bang? Insya Allah, Abang datang. Iya, terima kasih, Abang. Jenna minta maaf kalau Jenna ada sama-sama sama Abang. Sama-sama, Abang. Abang juga minta maaf kalau Abang punya salah sama Jenna. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik. Iya, Abang benar. Selamat, Bang. Iya, Bang. Abang senang melihat Jenna bahagia. Abang juga bahagia kalau nggak mau bahagia, Bang. Iya, Udah. Abang pulang ke sini. Iya, Bang. Assalamualaikum. Salam. Salam buat Sarah, Bang.